Selamat petang. Di sebalik kegairahan beberapa parti politik seperti Tun Mahathir Muhammad untuk mengadakan kerjasama dengan Pakatan Harapan yaitu Anwar Ibrahim, keputusan telah diputuskan oleh Anwar Ibrahim dan tahniah diucapkan satu kemenangan besar sudah dikecapi oleh Anwar Ibrahim apabila memutuskan untuk tidak mengadakan sebarang kerjasama dengan GTA mahupun Perikatan Nasional. Biarkan tiga atau empat penjuru PRU-15 bukan saja untuk menghalang kleptokrat tapi juga akan membenam katak dan pengkhianat pada PRU kali ini. Di sebalik perbuatan-perbuatan hianat dan katak-katak lompat seperti katak-katak lompat yang terlibat di dalam langkah syaratun, hari ini dinyatakan bahwa tindakan untuk tidak bekerjasama dengan mana-mana parti yang ada terkait dengan pengkhianat dan katak-katak jahannam itu membuatkan bukan saja Perikatan Nasional akan membenam kleptokrat, Pakatan Harapan bukan saja membenam kleptokrat tetapi juga akan membenam semua katak-katak dan pengkhianat. Di sebalik keinginan Tun Mahadir agar parti-parti pembangkang saling bekerjasama bagi menumbangkan barisan nasional mendapat sambutan agak dingin dan meskipun Anwar Ibrahim juga memutuskan dan tegas tidak akan menjalin sebarang hubungan baik dengan Perikatan Nasional mahupun GTA, riu rendah suara penganalisis politik dan ahli akademik yang mahukan penyatuan blok pembangkang masih lagi kuat kedengaran. Mereka secara umumnya memberi ingatan, tanpa saling bekerjasama, blok pembangkang tidak akan berjaya merebut kuasa dan hanya memberi lebih laluan selesa bagi barisan nasional berkuasa semula. Disarankan juga meskipun berbeza pendapat dan pendirian, semua parti pembangkang mesti berlapang dada dan bersatu hati untuk satu perkara iaitu menghalang barisan nasional menjadi kerajaan semula. Benarkah hanya dengan penyatuan pembangkang saja barisan nasional boleh dikalahkan? Apakah menumbangkan barisan nasional satu-satunya matlamat tunggal yang maha penting, yang wajib dicapai bagi blok pembangkang, khususnya Pakatan Harapan dan ia mengatasi semua keutamaan yang lain? Memang benar bahawa menjadi kerajaan menumbangkan barisan nasional dan mengelakkan kleptokrata berkuasa semula adalah misi penting bagi blok pembangkang. Tetapi, PH jangan lupa kepada persoalan lain iaitu keserabutan politik yang berlaku hari ini adalah disebabkan pengkhianatan dan kerana ada ahli politik yang tidak mahu, tidak malu menjadi kata. Semua itu berlaku disebabkan tamak kuasa, dengki, iri hati, dendam tak berkesudahan dan pelbagai elemen busuk hati lain yang bersarang dalam jiwa mereka yang berkenan. Mereka lupa atas tiket apa mereka dipilih rakyat serta kerana apa rakyat mengundi mereka. Disebabkan semua perangai jahat itu, maka kerajaan PH yang dipilih melalui undi rakyat lebih rela dijatuhkan sehingga membuka laluan kepada parti yang kalah menjadi kerajaan. Jika Pakatan Harapan setuju menjalin kerjasama baik dengan PN atau GTA untuk menghadapi PRU15 akan datang, bermakna mereka rela memberi nyawa kepada pengkhianat dan katak untuk bernyawa semula. Sementara UMNO dilihat begitu tegas menolak untuk bekerjasama dengan PAS semata-mata kerana tidak mahu menyelamatkan katak-katak yang telah melompat ke kolam bersatu, Dimanakah Marwa PH jika masih berlapang dada sedia menerima pengkhianat untuk tidur sebantal dengan mereka dalam satu kelambu? Lebih buruk sebenarnya setelah diselamatkan nanti dan katakanlah BN berjaya ditumbangkan Apa jadi dengan blok pembangkang akhirnya? Tidakkah sesama mereka akan bergaduh semula dan sudah tentu tajuk paling mudah untuk dijadikan bahan pergaduhan ialah Anwar Ibrahim mesti memberi laluan kepada orang lain yang tidak pernah puas berkuasa untuk jadi Perdana Menteri sekali lagi Dalam erti kata lain perbelahan dan dunia politik negara akan menjadi kotor semula hanya kerana blok pembangkang setuju untuk saling bekerjasama bagi menjatuhkan barisan nasional itu Atas sebab itu, Pakatan Harapan mesti tegas menolak sebarang bentuk kerjasama atau cadangan berbaik semula dengan gulungan pengkhianat dan mereka yang pernah menjadi katak sebelum ini PRU 15 bukan saja medan untuk mencari kuasa bagi memulihkan negara dan melaksanakan reformasi serta menghalang kleptokrat kembali memegang kuasa malah juga bagi membersihkan politik negara ini daripada kekotoran yang disebabkan oleh pengkhianatan dan kegemaran melompat parti golongan tersebut lebih mungkin dapat disingkirkan dan dibenam karianya jika PH tidak menerima mereka sebagai rakan kerjasama hanya dengan menyingkirkan mereka daripada memenangi sebarang kerusi saja dapat menjadikan politik negara selepas ini berada di tangan mereka yang suci hati murni perjuangannya serta setia kepada parti jangan bimbang jika PRU 15 nanti berlangsung sama ada 3 atau 4 penjuru bahkan jangan lupa PH menang pada PRU 14 dulu pun melalui pertandingan 3 penjuru mereka yang takut pertandingan banyak penjuru kononnya akan memberi kelebihan kepada BN sebenarnya lebih takut mereka tidak peluang langsung dalam mengutip kemenangan percayalah pengundi lebih memilih parti yang ada prinsip perjuangan dan tidak bersokongkul dengan pengkhianatan serta pelompat-pelompat katak berbanding parti yang sanggup mengorbankan nilai-nilai murni sendiri demi mengejar mengejar kilauan Fata Morgana kuasa semata-mata malah dengan kekal berpegang kepada prinsip itu bukan saja penyokong sedia ada tidak lari pengundi atas pagar juga mungkin lebih rela teruja dan tergaerah untuk turut sama memastikan lakaran kejayaan yang diburu PH menjadi kenyataan ketegasan PH menolak untuk bekerjasama dengan pengkhianat dan katak juga selari dengan usaha mereka mengadakan MOU dengan kerajaan sehingga telaksananya anti-lompat parti sudah tentu ada akta lompat parti akan menjadi sampah di mata rakyat jika PH akhirnya memutuskan keberkerjasama dengan kelompok yang di badannya ada cop sebagai pengkhianat dan pernah menjadi katak untuk menggapai kemenangan yang jauh lebih penting ialah terus bekerja kuat dan pastikan peratusan keluar mengundi melalui melebihi 80% selain kekal dengan prinsip bukan dengan memeluk semula pengkhianat dan katak yang pernah menikam belakang sebelum ini Sabuddin Husin sila tinggalkan komen anda tekan butang subscribe Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku bye-bye selamat menikmati